Kita memasuki modul keempat, yaitu merupakan bagian kedua pembahasan mengenai present world dan future world. Learning outcome untuk materi yang ini terdiri dari tiga sama seperti sebelumnya, yaitu mampu mendefinisikan dasar-dasar dari ekonomi teknik dalam perannya dalam pengambilan keputusan, kemudian menggunakan basic NGE ekonomi untuk menghitung time value of money, dapat membedakan nilai present dan future, serta interest rate, juga dapat membuat cash flow untuk menganalisis projek. Kita akan mempelajari multiple alternative lebih dari satu dengan umur yang berbeda dan multiple alternative lebih dari satu alternatif dengan batasan umur. Jadi pada bagian yang pertama yang dibahas adalah single alternative dan lebih dari satu alternatif namun umurnya sama, namun pada bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan perhitungan agar kita bisa mengambil keputusan untuk alternatif dengan umur yang berbeda. Selain itu bisa jadi kita memperoleh atau menghadapi proyek dengan umur yang berbeda, namun kita punya batasan umur. Kita akan mengulang kembali apa yang sudah dibahas pada bagian yang pertama yaitu mengenai jenis cash flow. Jadi dalam analisis kita perlu perhatikan apakah proyek tersebut dikategorikan memiliki cash flow revenue atau memiliki cash flow cost. Jadi pada saat kita menganalisis, jika kita memiliki cash flow revenue, maka pada saat membandingkan kita mempertimbangkan biaya dan juga pendapatan atau cash inflow. Sedangkan jika yang kita analisis dikategorikan memiliki cash flow cost, maka pada saat dibandingkan untuk mencari alternatif solusi, kita hanya mempertimbangkan biaya. Bukan berarti proyek itu tidak memiliki pendapatan ataupun penghematan, namun pendapatan dan penghematannya untuk alternatif-alternatif yang ada dianggap sama. Kita bahas kembali penggunaan present work dan future work analysis. Jadi dalam penggunaan metode ini, ketika kita menggunakan present work, artinya semua cash flow dalam proyek tersebut kita akan konversikan menjadi nilai present. Begitu juga jika kita menggunakan future work, maka semua cash flow dalam proyek tersebut selain nilai future kita akan konversikan. Nilai-nilai tersebut dikonversikan pada suku bunga sesuai dengan MAR atau minimum attractive rate of return. Yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa dalam cash flow dan perhitungan present work dan future work, bahwa tanda minus itu kita gunakan untuk biaya atau pengeluaran, sedangkan tanda plus atau positif kita gunakan untuk pendapatan dan penerimaan ataupun penghematan. Dalam evaluasi hasil present work dan future work, untuk yang lebih dari satu alternatif, ingat ketika sifatnya mutually eksklusif, maka kita akan memilih satu saja dari alternatif yang ada. Untuk itu kriterianya adalah jika berupa cost, pada saat kita akan memilih present work dan future work terbesar, maka yang kita pilih adalah cost yang paling kecil. Sedangkan jika cash flow-nya berupa revenue, pada saat kita memilih present work atau future work yang paling besar, yaitu yang kita pilih adalah pendapatan yang paling besar ataupun penghematan yang paling besar. Sedangkan untuk proyek yang independen, proyek sifatnya, maka alternatif akan kita pilih selama nilai present work atau future work-nya itu positif atau lebih besar dari 0. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara mengambil keputusan atau menghitung solusi bagi alternatif dengan umur yang berbeda. Pada saat kita memilih beberapa alternatif dengan umur yang berbeda, maka kita akan menentukan umur yang akan kita gunakan untuk menganalisisnya. Misalkan ada dua alternatif, maka kita menentukan umur kedua alternatif atau umur analisisnya, yaitu dengan menetapkan nilai persekutuan terkecil dari kedua umur yang berbeda tersebut, atau kita menggunakan konsep list common multiple LCM of lives. Alternatifnya lagi, kita akan menentukan umur analisis tertentu dengan mengabaikan umur masing-masing proyek. Sebagai contoh, dalam penetapan umur untuk proyek dengan umur yang berbeda, misalkan proyek A memiliki umur 3 tahun, kemudian proyek B memiliki 6 tahun. Saat kita akan membandingkan keduanya menggunakan present world dan future world, maka kita tentukan tahun analisisnya. Nah, tahun analisisnya kita akan gunakan 6 tahun. 6 tahun ini adalah angka yang bisa dibagi oleh 3 dan angka yang bisa dibagi oleh 6. Artinya, karena umur analisisnya 6 tahun, maka untuk proyek A yang hanya umur sebenarnya 3 tahun, dia akan dijalankan selama 2 siklus, yaitu setelah 3 tahun, proyek A akan berulang 1 siklus lagi. Sedangkan untuk proyek B, tetap 1 siklus karena umurnya memang 6 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.